Intro Pioli tuntut A9 menangkan sesuatu di tahun 2023 Pelatih A9 yaitu Stefano Pioli menuntut pasukannya untuk memenangkan sesuatu dari 4 turnamen yang diikuti oleh tim di tahun 2023 Saat ditanya apakah ia dan Milan masih lapar untuk kembali menjadi juara usai memenangkan skudeto musim lalu, Pioli mengiyakannya Pelatih 57 tahun ini menuntut anak asuhnya untuk bisa menjadi pemenang di salah satu dari 4 kompetisi yang masih diikuti Mulai dari Serie A, Coppa Italia, Piala Super Italia hingga Liga Champions Kita masih bermain di 4 kompetisi dan sudah jelas bahwa kami ingin memenangkan sesuatu Lanjut sang pelatih Saya ulangi untuk tim saya, kita ingin menjadi bagian dari sejarah Milan dan untuk itu kita harus memenangkan sesuatu untuk mencapai target tersebut Kalau kita ingin menjadi tim yang konsisten menjadi pemenang, maka kita harus menjadi juara lagi di musim ini Tutup Pioli Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa? Terima kasih telah menonton! 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 pengganti meknan musim ini hingga pemain internasional Prancis itu dapat kembali beraksi berburu darah muda di lini serang Milan pertimbangkan Boyang Belegun dari Arsenal Raksasa seri AA9 dikabarkan menggodok rencana untuk mendatangkan Valorin Belegun dari Arsenal Belegun adalah pemain didikan Akademi Arsenal pemain berusia 21 tahun tersebut mentas ke tim senior The Gunners pada tahun 2020 lalu sayangnya ia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di skuad aslan Mikkel Arteta ia pun akhirnya dipinjamkan ke klub lain ia sempat disekolahkan ke Middlesbrough dilanjutkan kemudian ke klub Prancis Rims sekarang ini Arsenal sedang kekurangan pemain di lini serang pasalnya Gabriel Jesus cedera di lini serang Arsenal hanya punya ADN ketiah jadi ada kabar bahwa mungkin saja Valorin Belegun akan dipanggil pulang ke Emirates Stadium apalagi ia tampil apik bersama Rims dari 16 laga di Ligue 1 ia mengemas 10 gol akan tetapi sekarang ini belum jelas apakah Mikkel Arteta berniat memulangkannya kar Senel atau tidak bahkan tak ada kejelasan apakah pelatih asa Spanyol itu akan memberikan kepercayaan baginya untuk bermain di skuad utama The Gunners atau tidak di masa depan kini ada kabar terkait masa depan Valorin Belegun ia disebut diincar oleh AC Milan kabar itu dilansir oleh Kalsio Mercato laporan itu menyebut bahwa Milan mencari darah muda untuk memperkuat lini serang mereka dalam jangka panjang Belegun disebut akan cocok untuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic plus Olivier Giroud yang makin menua memang masih ada di Vokorigia akan tetapi sejauh ini perekrutannya terbukti kurang memuaskan ia tak mencetak banyak gol seperti yang diharapkan oleh tim pelatih maupun fans Milan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!